Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Bapak-bapak dan para ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Segala puji milik Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya Hingga saat ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu silaturahim di tempat ini Sekaligus itikaf dan jamaah sholat di masjid ini dalam keadaan sehat imannya, islamnya, sehat jasmani dan rohaninya Karena itu kita berharap mudah-mudahan langkah kita semuanya ini Dinilai oleh Allah sebagai amalan ibadah yang membawa kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah Para bapak dan ibu darah seharian Saya akan melanjutkan kajian kita di surat 6 karena belum tuntas ya Di surat Al-An'am Dan masih berkisar kisahnya Nabiullah Ibrahim Karena ini ceritanya panjang Di perjuangan Nabiullah Ibrahim pernah Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya tentang Tuhan, tentang Allah Sehingga Allah menceritakan kepada Rasulullah Bahwa Nabi Ibrahim itu menyatakan pada umatnya Apakah kamu tidak membantahku tentang Allah Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku Dan aku tidak takut kepada malapitaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan itu Takut aku Kecuali dikala Tuhanku menghendaki suatu dari malapitaka kepadaku itu Itu urusan Allah Pengetahuan Tuhanku itu meliputi segala suatu Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran daripadanya Ini pernyataan Nabiullah Ibrahim dikisahkan oleh Allah Diceritakan kepada Rasulullah di ayat 80 Nah di ayat 81 Nabi Ibrahim menyatakan dengan tegas Jadi Allah menceritakan dulu Nabi Ibrahim itu ketika menghadapi umatnya Di ayat 81 Ini penekanannya disini Ini penekanannya disini Aku disuruh takut gimana Ya enggak akan takut Terhadap yang kamu sembah itu enggak takut saya Pak Bu, kalau mereka itu di zaman sekarang Kalau para orang yang menyembah selain Allah Itu membuat sajian Membuat Apa Yang dikumpulkan di Tempat penyembahan itu Ta itu dipa Dupo ta dipa itu Dupa Ya Pak Dupa apa yang lain Itu bagi kita Itu bagi kita Bapak Usarian Enggak takut kita Tapi ada enggak yang takut dengan itu Ada enggak Banyak Banyak Penyukup macam-macam loh Dengan Itu Soalnya ini Dipercaya oleh orang sini Akhirnya orang ini pedih Orang yang iman itu pedih Karena takut diganggu Seharusnya kita enggak takut Itu benda kok Benda mati Malah kita yang sempurna Tapi takut dengan itu Ibrahim enggak Ibrahim enggak Padahal Kamu tidak takut Mempersekutukan Allah Dengan sembahan-sembahan Yang Allah sendiri Tidak menurunkan hujah Kepadamu Untuk mempersekutukannya Diwalik kali ini Masa aku akan takut terhadap yang kamu Persukutukan terhadap Allah Benda yang kamu samakan dengan Kekuatan Atau kekuasaan Dengan Allah Yang kamu samakan Masa saya suruh takut dengan itu Kalau dia membuat malapitaka Enggak akan takut saya Kamu sendiri Enggak takut Mempersekutukan Allah Dengan benda itu Itu yang kamu sembah Mestinya Allah yang kamu sembah Kamu menyembah ini Kamu enggak takut Bagaimana saya suruh takut pada Yang kamu sembah itu Selain Allah Bahasa bebasnya Seperti itu Jadi Pembicaraannya itu Diwalik Ditimpangi Lawak Kamu saja loh Enggak takut Mempersekutukan Allah Padahal Mempersekutukan Allah itu Sudah sebesar Kok aku disuruh takut Kepada Tuhanmu yang Nantinya akan memberikan Malapitaka kepadaku Bagaimana saya suruh Takut Tidak bisa Aku diberi petunjuk oleh Allah Aku itu loh Diberi petunjuk Di ayat tadi loh Allah memberikan petunjuk Kepada aku Aku tidak takut Kepada malapitaka Sesembahan Sesembahan kamu Yang kamu sekutukan Dengan Allah itu Bagaimana saya suruh takut Kepada sesembahanmu Kamu sendiri loh Menyekutukan Allah Menyembah selain Allah Tidak takut Kok saya suruh takut Suruh manut Kepada mereka Tidak bisa Lanjut Maka Siapa di antara dua golongan Siapa di antara dua golongan yang tidak Mendapatkan malapitaka Ya tentunya Yang berlindung kepada Allah Kalau kamu mengetahui Jika kamu mengetahui Jika kamu mengetahui Jika kamu mengetahui Mana di antara dua golongan Golongan yang dimaksud Ibrahim percaya kepada Allah Umatnya Ibrahim mempersekutukan Allah Dengan sesuatu Mana Yang dapat keamanan Apa Ibrahim yang dapat keamanan Apakah Orang yang mempersekutukan Allah Dapat keamanan Maka Bapak Ibu sekalian Di tafsirnya Ibn Kasir itu Memberikan penjelasan Di ayat yang 81 tadi Bagaimana aku takut Kepada sesembahan-sesembahan kaliman Sesembahan-sesembahan kalian Yang kalian persekutukan dengan Allah itu Artinya Mana mungkin aku takut Terhadap berhala-berhala Yang kalian sembah selain Allah Enggak mungkin aku takut Berhala-berhala itu loh Buatan orang Berhala itu loh Makhluk Allah Yang sama dengan saya Malah berhala itu benda mati Bagaimana saya suruh takut Wala tahofu Anakum asroktum billah Padahal kalian tidak takut Mempersekutukan Allah Dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah Malam yunazil bihi Alaikum sultana Yang Allah itu tidak menurunkan hujah Kepada kalian Untuk mempersekutukan Bagaimana aku takut Aku duduk ajaran dari Allah Bahasa Bahasa Bebasnya Maka ayat itu Semakna dengan Surat Ghofir Surat mu'min Surat mu'min itu juga Disurut sebut surat ghofir Di ayat 21 Surat 40 Ayat 21 Amlahum surauka'u Sarau'ulahum minat dini Malam Ya'dam bihi'illah Surat as-surau Ayat 21 Munggu diterjemahkan Apakah mereka Mempunyai Sembahan-sembahan Selain Allah Yang mencariatkan Untuk mereka Agama yang Tidak diizinkan Allah Itu Sebuah pertanyaan Kalau mereka itu Mempunyai sembahan Selain Allah Apa itu Sebuah agama Yang disariatkan Tidak Tidak Bukan Itu adalah Sebuah zon Sebuah zon itu Artinya Hanya sebuah Prasangka Bukan yang Sesungguhnya Jadi orang Membuat Agama Yang sumbernya Dari zon Dan itu Diikuti oleh Anaknya Diikuti oleh Cucunya Diikuti oleh Orang-orang Yang hidup Setelah mereka Karena itu Karena itu Kalau mereka Ditanya Tentang agama Mereka Tidak mau Mengakui Agama Yang bersumber Dari Allah Namanya Agama Islam Tapi Mereka Dengan Dengan serta-merta Dengan tegas Mengatakan Bahwa Agama yang Dianud itu Adalah Agama Mbahnya Dulu Mbah itu Surat Surat As-Su'aro Ya Di ayat 138 137 138 137 138 Allah Menyatakan Begini Alasan mereka Ini Pada Masa dulu Alasan mereka Itu Inhadailah Hulukul Awalin 137 Agama Kami Ini Tidak lain Hanyalah Adat Kebiasaan Orang Dahulu Jadi Adat Kebiasaan Itu Menjadi Agama Padahal Agama Itu Mesti Sumber Dari Yang Maha Kuasa Bukan Adat Bisa Terjadi Sekarang Yang Ada Adat Sekarang Ini Yang Dilakukan Oleh Orang Di Momen Tertentu Adat Yang Dilakukan Berame Rame Banyak Orang Sekarang Yang Melakukan Matu Mati Nanti Ganti Anak Cucunya Melakukan Lagi Cucunya Lagi Cicit Lagi Melakukan Maka Itu Bisa Dianggap Agama Nanti Bisa Saja Karena Kalau Memulai Dimulai Dengan Bacaan Ayat Cuci Al-Quran Padahal Itu Adat Maka Itu Bisa Dianut Sebagai Pedoman Hidup Mereka Dulu Sudah Terjadi Semacam Itu Sekarang Bisa Terjadi Sampai Baleni 137 Agama Agama Kami Ini Tidak Lain Hanyalah Adat Kebiasaan Orang Dahulu Adat Kebiasaan Karena Itu Mereka Yakin Mengatakan Kepada Nabinya Mereka Yakin Mengatakan Pada Nabinya Mengatakan Gini Dan Kami Sekali Kali Tidak Akan Diazab Itu Dinyatakan Saya Tidak Akan Diazab Saya Sudah Ikuti Agama Nenek Moyang Tidak Mungkin Saya Diazab Kalau Kamu Datang Itu Hanya Sebagai Orang Yang Kena Sihir Seakan Akan Begitu Nyatanya Dikabarkan Oleh Allah Di Ayat 139 Fakal Zabuhu Ini Perbuatannya Lalu Fa'ahlak Nah Maka Mereka Mendustakan Hud Nah Mendustakan Hud Terus Lalu Kamu Dibinasakan Mereka Dibinasakan Yontek Padahal Mereka Mengatakan Sekali-kali Aku tidak Akan Diadab Ngaku Loh Beragaman Yang dilakukan Nenek Oyang Dunungun Seperti Seperti Itu Alasannya Fakal Fakal Dabud Dia Mendustakan Fakal Lakh Nahum Dihabiskan Oleh Allah Begitu Itu Generasi Berikutnya Tidak Mengambil Pelajaran Karena Itu Disinggung Oleh Allah Disampaikan Kepada Rasulullah Supaya Kita Itu Mendapat Penjelasan Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu Benar-benar Terdapat Tanda Kekuasaan Allah Tetapi Kebanyakan Mereka Tidak Beriman Itulah Tanda Kekuasaan Allah Namun Mereka Tidak Beriman Generasi Semwismarintek Itu Dihancurkan Oleh Allah Belakangnya Itu Generasi Berikutnya Tidak Mengambil Pelajaran Sehingga Kebanyakan Mereka Tidak Aksar Ruhum Kebanyakan Mereka Itu Muminin Dan Tidak Kebanyakan Mereka Itu Muminin Masih Menentang Kalau Ada Nabi Ada Rasul Yang datang Baru Kan Terus Saling Sileh Berganti Oh Balik Di Ayat Lain Yang Juga Semakna Dengan Surat 6 Ayat 81 Tadi Surat 53 Ayat 23 Itu Itu Tidak Lain Hanyalah Nama Nama Yang Kalian Dan Bapak Bapak Kalian Mengada Adakannya Terus Allah Tidak Menurunkan Suatu Keterangan Pun Untuk Menyebahnya Di Surat Di surat An-Najm Ini Disebutkan Yang Kamu Akui Bahwa Sebagai Ujah Atau Agama Nenek Moyangmu Itu Bukan Bukan Syariat Dari Allah Itu Tapi Itu Sebuah Nama Dan Bapak Mu Itu Mengada Adakan Hanya Dibuat Nama Agama Tuntunan Limbah Dulu Tuntunannya Yang Dulu Dilakukan Nenek Moyang Kita Mereka Hidup Juga Mereka Sehat Juga Ya Ini Agama Yang Dianud Limbah Mu Dulu Sebelum Mbamu Mati Itu Ditanamkan Di Anak Cucunya Biasanya Agama Itu Atau Kepercayaan Itu Lebih Dipercaya Ketimbang Orang Lain Oke Ketimbang Orang Lain Kecuali Orang Yang Dapat Hidayah Sajal Bisa Membedakan Cerita Orang Tua Ini Benar Atau Tidak Cerita Orang Lain Ini Benar Juga Atau Tidak Itu Yang Bisa Membedakan Hanya Orang Yang Dapat Hidayah Sekarang Juga Ada Orang Tidak Percaya Nang Tuhan Itu Tidak Percaya Dulu Orang Tuanya Sudah Ngaku Tapi Ustadz 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 Apapun Di Percaya Ada Enggak Sekarang Kalau Ustadz Ustadz Bener Enggak Apa Tapi Kalau Enggak Bener Enggak Enggak Boleh Diikuti Masih Orang Tuhan Sama Orang Tua Ada Ada Yang Mendapat Betunjuk Orang Tuanya Ada Yang Enggak Tapi Kalau Itu Yang Menyeritakan Orang Tuanya Itu Ada Yang Percaya Orang Yang Tidak Mendapat Hidayah Pokoknya Apa Yang Dikata Orang Tua Saya Yaitu Yang Benar Enggak Difilter Jadi Enggak Disaring Dulu Orang Tuhan Biar Melok Sopo Apa Ngikuti Syariat Dari Allah Melalui Nabinya Atau Rasulnya Apa Bapak Ibu Melok Orang Tuhan Biar Itu Yang Enggak Disaring Pokoknya Diikuti Aja Karena Itu Kadang-kadang Orang Tua Itu Kalau Cerita Berkali-kali Diceritakan Kepada Anak Sedangkan Cerita Itu Bukan Sebuah Cerita Yang Benar Misalnya Misalnya Ada Cerita Joko Tarub Misalkan Pernah Dengar Cerita Joko Tarub Atau Joko Apa Joko Joko Tidak Mau Dibis Kan Joko Tarub Itu Diceritakan Begini Bidadari Katanya Mandi Di Belumbangan Atau Di Sungai Tidak Karena Mandi Pakaiannya Di Lepas Oh Tukang Ngarit Ngarit Itu Wah Melihat Para Bidadari Turun Belumbangan Tadi Atau Sungai Mandi Akhirnya Dicolong Siji Barang Dicolong Siji Waya Wismentas KB Podom Munggah Mane Sudah Naik Tinggal Satu Karena Bajunya Dicolong Anak Muda Tadi Gak Isau Naik Akhirnya Dinikah Anak Muda Itu Oke Setelah Dinikah Terus Punya Anak Satu Eh Tidak Tahunya Bajunya Setelah Punya Anak Satu Ketemu Di bawah Padi Yang ada Di lombong Padi Nah Setelah itu Baru ketemu Bidadarenya Tadi Naik lagi Dengan Baju Itu Ya Ini Cerita Kurafat ini Oke Naik Dengan Pesen Kada Suaminya Nanti Nanti Anakmu Kalau Nangis Hadapkan Kebulan Terus Ditinggal Karena Sudah Lama Si Bidadari Itu Akhirnya Gak Diterima Dengan Bidadari Yang Lain Diusir Diusir Dari Langit Maka Akhirnya Jatuh Ke dunia Tidak Bersama Dengan Bidadari Menjadi Nyairoro Kedul Itu Cerita Negender Tapi Dipercaya Oleh orang Karena Oleh orang tuanya Diulang Ulang Ceritanya Lebih Mantap Itu Daripada Kajian Di masjid Lebih Mantap Itu Sehingga Itu Dipercaya Kalau ada Momen-momen Tersebut Mengadakan Satu Sajian Untuk Memberi Kelonggaran Agar Nyairoro Kedul Itu Tidak Mengganggu Salah Satu Diantaranya Orang Tua Mengatakan Makanya Pada Momen Tertentu Nanti Nyairoro Kedul Itu Kalau Punya Gawwe Punya Gawwe Itu Butuh Piring Butuh Apalagi Diring Kesi Salah Satu Diantaranya Piring Mencari Orang Yang Turu Miring Nanti Kalau Jadi Turu Miring Jadi Piring Nyairo Kedul Itu Cerita Tidak Bener Itu Itu Sebuah Cerita Kurafat Tapi Itu Bisa Dipercaya Banyak Orang Nyatanya Orang Percaya Dengan Nyairoro Kedul Itu Tidak Sedikit Bahkan Menjadi Pemimpin Negara Pun Kadang-kadang Masih Percaya Seperti Itu Padahal Ilmunya Coro Jadi Pemimpin Itu Sudah Tinggi Gak Gampang Dibujui Tapi Masih Seperti Itu Jadi Itu Hanya Nama-nama Asmaun Sama Itu Mubha Nama-nama Dan Bapak Kalian Mengada-adakan Padahal Allah Tidak Menurunkan Syariat Keterangan Untuk Menyembahnya Itu Tidak Ada Bapak Ibu Sekalian Ada Tujuh Dosa Yang Mematikan Kira-kira Apa Saja Ini Seven Deadly Sign Satu Pride Kesombongan Iblis Itu Bisa Turun Ke Dunia Masuk Ke neraka Untuk Selamanya Itu Karena Pride Sombong Nomor Dua Grid Ketamaan Toma Nomor Toma Itu Toma Itu Sangat Menginginkan Keduniaan Sehingga Lupa Akherat Lupa Kepada Allah Jadi Hidupnya Itu Dunia Saja Oke Ini Dosa Mematikan Ada Lagi Namanya NV Iri hati Iri hati Itu Membakar Kebaikan Iyakum Mal Hasada Orang Yang Iri hati Itu Orang Hasud Itu Amal Yang Baik Itu Terbakar Seperti Seperti Api Yang Membakar Kayu Habisnya Itu Kebaikannya Seperti Api Yang Membakar Kayu Kayu Itu Kalau Bentuknya Gini Gawang Itu Dapat Dilihat Tapi Kan Sudah Terbakar Jadi Abu Kelihatan Gak Gawang Bisa Gak Dipasang Kaca Gak Bisa Itu Hancur Orang Iri hati Itu Dan Ini Dosa Adanya Nomor Empat Rat Kemarahan Orang Yang Marah Itu Out Of Control Pembicaraannya Out Of Control Perlagunya Out Of Control Berarti Kalau Out Of Control Sing Mengendalikan Adalah Iblis Ada Yang Nomor Lima Last Hawa Napsu Yang Dimaksud Hawa Napsu Buruk Karena Ada Hawa Napsu Yang Baik Namanya Napsul Mutmainah Ini Yang Dimaksud Hawa Napsu Yang Buruk Semua Hawa Napsu Yang Buruk Itu Membawa Kepada Kecelakaan Ada Ada yang Nomor 6 Gelat Tonik Kerasuk Kekeragusan Rakus Orang yang Rakus Itu Udah Injak Yang Bawa Sikut Kiri Kanan Pokoknya Dia Menang Yang Lain Boleh Mati Dia Maunya Hidup Sendiri Di Dunia Dosa Besar Dan Yang Nomor Tujuh Namanya Slot Kemalasan Saya Tidak Menjelaskan Ini Secara Keseluruhan Karena Panjang Cuma Di Ring Di Ingat Ingat Caja Tujuh Dosa Yang Mematikan Kita Bakas Kapan Kapan Sombong Yang Kedua Ketamaan Yang Ketiga Iri Hati Yang Keempat Kemarahan Yang Kelima Hawa Napsu Dan Yang Keenam Keragusan Serta Yang Ketujuh Kemalasan Nah Di Akhir Ayat Tadi Di Ayat 81 Di Surat 6 Maka Manakah Di Antara Dua Golongan Golongan Yang Dimaksud Ibrahim Atau Golongan Yang Orang Yang Menyembah Selain Allah Tadi Mana Di Antara Dua Golongan Itu Yang Lebih Berhak Mendapat Keamanan Dari Malapitaka Mana Jika Kalian Mengetahui Ibnu Kasir Berikan Catatan Yang Dimaksud Adalah Dua Golongan Itu Yang Paling Benar Apakah Orang Yang Menyembah Tuhan Yang Di Tangan Kekuasa An Terletak Mudor Dan Manfaat Karena Allah Itu Punya Mudorot Allah Punya Manfaat Ataukah Yang Menyembah Suatu Yang Tidak Dapat Menimpahkan Madorot Juga Tidak Dapat Menimpahkan Manfaat Karena Karena Yang 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 Tidak Bula Juga Memberi Manfaat Sedikitpun Tanpa Dalil Dan Manakah Di antara Keduanya Yang Berhak Mendapatkan Keamanan Artinya Kebaikan Keselamatan Dari Adab Allah Kelak Di hari Kiamat Tiada Sekutu Bagi Allah Itu Yang Dimaksud Di antara Dua Golongan Begini Dua Ada Begini Ada Dua Macam Amalan Yang Memastikan Ada Dua Macam Apa Itu Amalan Yang Memastikan Artinya Satu Iman Dua Kufur Iman Dan Kufur Itu Pasti Memastikan Maksudnya Balasannya Memastikan Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Meninggal Dalam Keadaan Masih Beriman Serta Tidak Menyekutukan Allah Dengan Apapun Maka Imannya Itu Memastikan Ia Masuk Kedalam Surga Iman Dan Yang Satu Kufur Imam Tirmidhi Dalam Hadis Menyebutkan Bahwa Rasulullah Pernah Menyatakan Akan Dikeluarkan Dari Apin Raka Orang Yang Dihatinya Terdapat Sebiji Zaro Keimanan Pokoknya Tidak Sirik Masih Ada Pertonuman Walaupun Berapa Ratus Ribu Tahun Di Sana Di Dalam Quran Surat 2 Ayat 161 Dan Ayat 162 Allah Menjelaskan Begini Tentang Kekafiran Sesungguhnya Orang-orang Kafir Dan Mereka Mati Dalam Keadaan Kafir Mereka Itu Mendapat Laknat Allah Para Malaikat Dan Manusia Seluruhnya Dapat Laknat Sehingga Laknat Diku Allah Sehingga Laknat Diku Para Malaikat Semua Malaikat Pandang Matinya Kafir Manusia Pun Juga Melaknat Saya Bertanya Panjangan Panjangan Kenal Enggak Dengan Abu Lahab Kenal Enggak Abu Lahab Daman Rasulullah Kenal Kenal Halo Kenal Enggak Tak Kenal Kan Kalau ada Cerita Abu Lahab Sampai Senang Apa Gergeten Apa Memuja Abu Lahab Atau Melaknat Abu Lahab Kenal Gergeten Kan Lo Enggak Tahu Kenal Gergeten Kok Gisa Enggak Kenal Karena Diceritakan Oleh Allah Abu Lahab Itu Diceritakan Oleh Allah Bahkan Diceritakan Oleh Para Sahabat Ketika Menjumpai Rasulullah Allah Sendiri Mengatakan Tabat Yada Abila Habi Watab Buk 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 Allah Menyatakan Seperti Itu Celaka Kedua Tangan Abu Lahab Buk 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 Celaka Buk Buk Tau Ruh Abu Lahab Buk 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 Salah Satu Laknat Kalau Laknat Allah Digebek Malaikat Melok Gebek Membenci Dungan Itu Namanya Laknat Kalau Ada Orang Seorang Pencuri Konangan Terus Ditangkep Polisi Kon Ngaku Maling Nggak Boten Maling Nggak Boten Diswaduk Perwok Nggak Maling Nggak 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 Bisan Nyolong Pimpin 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 Dua kali Dua kali apa lima kali Diswaduk Diswaduk Perwok Dilosor Enam Kali Takoni lima Tapi jawabannya Enam Saking Ake Maksudnya Dileknat Jadi Gepui Keplek Keplek Disadui Dileknat Orang Yang mati Kafir Itu Nanti Seperti Itu Mati Dalam Keadaan Kafir Tidak Hanya Bentuk Model Anak Semacam Itu Tapi Di Ayat Lain Itu Allah Memberikan Bahwa Orang Orang Yang kafir Itu Umpam Makan Oleh Allah Mempunyai Kekayaan Sepenuh Bumi Ini Terdiri dari Emas Digen Nebus Ke Kabiran Gak Isha Supaya Matinya Dirubah oleh Allah Menjadi Iman Ya Allah Saya punya Emas Sepenuh Bumi Tidak Tidak Penuh Bumi Tidak Ada Di Umpam Saking Beratnya Mati Kafir Disurah 3 Ayat 91 Allah Allah Menyatakan Gini Innal Ladina Kafaru Wamat Wahum Kufar Falayyuk Balamin Akadihim Mil'ul Ardi Dahabaw Walawif Tadabih Ula'ika Lahum Adabun Alim Wa Malahum Min Nasirin Sesungguhnya Orang-orang Kafir Dan mati Sedang mereka Dalam Tetap Dalam Kekafirannya Maka Tidaklah Akan Diterima Dari Seseorang Di antara Mereka Emas Sepenuh Bumi Tuh Gila Emas Sepenuh Bumi Kalau Dipakai Untuk Nebus Tidak Diterima Sampai Allah Menyatakan Gini Walaupun Dia Menebus Diri Dengan Emas Yang Sebanyak Itu Tebus Allah Kalau Tidak Ada Emas Sebanyak Sepenuh Bumi Ini Saya Tebus Kematian Saya Kekafiran Ini Supaya Dirubah Menjadi Kematian Yang Beriman Gusnul Khatima Bisa Tidak Bisa Allah Mengumumkan Menyampaikan Pada Rasulullah Di Akhir Ayat Bagi Mereka Itulah Siksa Yang Pedih Tetap Siksanya Pedih Siksa Pedih Ini Kertanya Ya Salah Satu Setengah Pedih Atau Seper Sepuluh Pedih Misalkan Ada Orang Ditangkep Oleh Musuh Tangannya Dicancang Terus Disilat Seret Motoni Disilat Seret Pak Bu Itu Pedih Itu Namanya Tapi Seperseratus Pedih Bagaimana Kalau Allah Memberikan Siksa Yang Pedih Tangannya Dicancang Misalkan Motoni Dicongkil Karutang Utau Oben Ditarik Pedih Tapi Tidak Mati Makanya Kalau Disurat Yasin Ada Yang Menterjemahkan Begini Walau Nasa Ula Tomasna Ala Ayunihim Fastabakus Siroto Fa Annayub Sirun Jikalau Aku Perlu Diterjemahkan Kita La Tomasna Ala Ayunihim Dijokok Motoni Dicongkil Dicongkil Ala Ayunihim Menglihatannya Fastabakus Siroto Fa'anayub Sirun Maka Betapa Mereka Berlomba-lomba Untuk Mencari Jalan Itu Pedih Tapi Tidak Mati Berarti Kalau Tidak Mati Menjerit Jalit Saja Makanya Siksa Pedih Itu Kalau Dari Allah Di Akhir Ayat Wama Lahum Min Nasirin Dan Sekali-kali Mereka Tidak Memperoleh Penolong Sekali-kali Itu Tidak Pernah Sama Sekali Peisannya Enggak Pernah Ada Orang Menolong Enggak Ada Berat Berat Maka di Ayat Ini Ini Tadi Di Surat 2 Ayat 161 Allah Menyatakan Datang Nanti Laknat Kalau Mati Dalam Keadaan Kafir Datang Laknat Dari Malaikat Datang Semua Manusia Melaknat Di Ayat 162 Laknat Mereka Mereka Kekal Di Dalam Laknat Itu Tidak Akan Diringankan Siksa Dari Mereka Sedikit Enggak Ringan Terus Dan Tidak Pula Mereka Diberi Tangguh Tangguh Tidak Diberi Tangguh Itu Tidak Kesempatan Tidak Dilerini Tidak Leren Tidak 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 Terus 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 Tidak Tidak Putus Terus Putus Itu Namanya Ada Tangguh Sedikit Ada Ditangguhkan Dua Menit Ada Ditangguhkan Setengah Jam Ngono Jenis Tangguh Itu Tapi Kalau Tidak Ada Diberi Tangguh Berarti Terus Sampai Kapan Sampai Tidak Terbatas Karena Itu Kita Hidup Ini Disuruh Milih Kamu Milih Iman Kamu Milih Kafir Kalau Kamu Milih Kafir Silahkan Kamu Dalam Kafiran Cuma Kamu Akan Mendapatkan Siksa Yang Tidak Pernah Diberi Tangguh Sakit Karena Itu Lebih Baik Lebih Baik Awak Dipaksakan Masuk Surga Lalu Lebih Baik Badan Ini Dipaksa Untuk Masuk Surga Daripada Masuk Neraka Secara Sukarela Faham Lebih Enak Memaksa Diri Harus Masuk Surga Daripada Sukarela Masuk Neraka Berat Harus Dipaksa Makanya Badan Ini Sudah Dipaksa Untuk Masuk Surga Masuk Surga Jangan Berat Berat Kita Semua Saya Juga Jangan Berat Berat Kalau Diajak Untuk Berbuat Baik Orang Yang Beriman Itu Tidak Pernah Merasa Lelah Berbuat Baik Sampai Kapan Sampai Surga Tempat Tujuannya Baru Selesai Berbuat Baik Allah Berfirman Di dalam Quran Surat 98 Ayat 6 Juga Tentang Orang Kafir Innal Ladina Kafaru Min Ahlil Kitabi Siji Wal Musriki Na Loro Fina Rijahan Nama Khalidina Fihah Ula Ikah Hum Sarul Bariyah Sesungguhnya Orang-orang Kafir Yakni Ahli Kitab Dan Orang-orang Musrik Nurun Ini Wah Ahli Kitab Orang Yahudi Yang Kafir Wah Musrik Wah Musrik Iman Tapi Kafir Musrik Oke Terus Allah Akan Masuk Ke neraka Jahannam Masuk Terus Mereka Kekal Di Dalamnya Mereka Itu Adalah Sepuruh Buruh Makhluk Kafir Itu Sepuruh Buruh Makhluk Orang Kafir Dikatakan Oleh Allah Seburuk Buruk Makhluk Artinya Begini Di surat Al-Anfal Surat 8 Di Ayat 25 Ayat 22 Di Ayat 22 Allah Menyatakan Bikin Inna Sarrat Dawabi Inta Allah Sumumbuk Mulladi Sumumbuk Mulladi Malaya Kilun Sesungguhnya Binatang Binatang Disini Binatang Selain manusia Atau Makhluk Yang Seburuk Buruknya Pada Sisi Allah Jadi Binatang Atau Makhluk Yang Seburuk Buruknya Disisi Allah Itu Ialah Ialah Orang Orang Yang Pekak 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 Itu Dikandali Mental Diberitahu Baik Itu mental Pekak Terus Dan Tuli Tuli Dua Koping Tapi Gak Gak Ngurung Api Terus Yang Tidak Mengerti Apa Apapun Itu Makhluk Atau Binatang Yang Paling Buruk Disisi Allah Makhluk Ayo Dilihat Lagi Di Ayat 55 Di Ayat 55 Itu Allah Malah Memberikan Penegasannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Buruk Disisi Allah Binatang Atau Makhluk Yang Paling Buruk Disisi Allah Terus Allah Ngetan Iyalah Orang-orang Kafir Sing Muneh Orang-orang Kafir Ngetan Allah Binatang Atau Makhluk Yang Paling Buruk Disisi Allah Orang Kafir Aduh Berat Berat Ini Mak Bu Sing Mengatakan Quran Ini Kadang-kadang Orang Kafir Gak Oleh Disebut Kafir Saya Mau Ayat Kafir Ini Wah Wajih Kafir Kafir No Wah Ternak Ayat Lanjani Kafir Ini Allah Dina Kafaru Allah Dina Kafaru Gak Oleh Muneh Orang Kafir Muneh Non Muslim Nanti Dirobah Ayat Pulihan Surat 8 Ayat 55 Kenapa Allah Mengatakan Seperti Itu Karena Mereka Itu Tidak Beriman Jadi Orang Yang Tidak Beriman Menurut Allah Binatang Atau Makhluk Yang Makhluk Yang Buruk Disisinya Aduh Berat Berat Maka Di Akhir Ayat Allah Menyatakan Faa Ayyul Fari Koy Ni Akhaku Bil Amni Inkuntum Taklamun Maka Manakah Diantara Dua Golongan Itu Yang Lebih Berat Mendapat Keamanan Atau Mendapat Perlindungan Dari Allah Dari Malapit Takah Jika Kalian Mengetahui Ya Tentunya Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Yang Mendapat Keamanan Di Surga Nanti Atau Di Hari Akhir Sampai Ditegaskan Lagi Oleh Allah Di Ayat 82 Ayat 82 Orang 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 Yang Beriman Itu Yang Dapat Keimanan Keamanan Dan Keselamatan Di akhirat Nanti Satu Orang Yang Beriman Yang Beriman Bagaimana Dan Tidak Mencampur Adukan Iman Mereka Dengan Kelaliman Sirik Nah Tidak Dicampur Dengan Kelaliman Sirik Ini Tidak Jadi Iman Wutuh Tidak Bersirik Sama Sekali Pada Allah Dalam Hidupnya Tersia Allah Mereka Itulah Orang-orang Yang Mendapat Keamanan Dan Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk Yaitu Yang Dapat Keamanan Dapat Petunjuk Ini Panjang Kalau Diteritakan Ini Panjang Sekali Sebab Ini Masalah Kesirikan Dan Ayatnya Panjang Sekali Saya Tidak 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 Bisa Menyampaikan Secara Singkat Ini Nah Penting Karena Ini Dan Butuh Waktu Cukup Saya Buka Pertanyaan Saja Dulu Sekarang Saya Beri Kesempatan Ada Yang Bertanya Ibu Ibu Bapak Kemarin Saya Ada Pertanyaan Begini Bagaimana Kalau Punya Anak Eh Anaknya Beriman Jadi Anak Soleh Jadi Anak Solihah Tapi Orang Tuanya Tidak Beriman Alias Kafir Orang Tuanya Ahli Berbuat Sirik Lalu Ditanyakan Begini Apakah Anak Itu Tidak Bisa Membantu Meringankan Atau Menghilangkan Adabnya Yang Diberikan Oleh Allah Karena Kesirikan Orang Tuanya Atau Kekafiran Orang Tuanya Bapak Ibu Salian Pertanyaan Itu Sudah Ada Apa Ini Peristiwa Yang Sejak Dahulu Termasuk Pada Zamannya Nabi Ibrahim Maka Di dalam Quran Surat 9 Contoh Di Surat 9 Di Ayat 113 Itu Ada Kalimat Nen Alhamdulillah Minna Syaiton Irrojim Maka Nali Nabiye Walladina Amanu Ayas Sangfirulil Musyriqina Walau Kanu Uli Kurba Mimbati Mata Bayana Lahum Anna Hum Ashabul Jahim Dia adalah Sepatutnya Bagi Nabi Dan Orang-orang Yang Beriman Memintakan Ampun Kepada Allah Bagi Orang-orang Musyrik Enggak patut Nabi Enggak patut Orang yang bersama Nabi Orang yang beriman Itu Memintakan Ampun Kepada Orang-orang Musyrik Enggak patut Sampai Dibatasi oleh Allah Walaupun Orang-orang Musyrik Itu Adalah Kaum Kerabatnya Walaupun Kerabatnya Dekat Kerabat Kurbah itu Kerabat dekat Kerabat dekat Itu ya Bapak Ibu I Mas Adi I Mbak Yune Mulai Satu Jauh Mana Pona An Duk Paman Pak Dini Itu Kerabat dekat Tidak patut Itu Kapan Tidak patut Itu Untuk Memintakan Ampun Sesudah Jelas Bagi Mereka Bahwasannya Orang-orang Musyrik Itu Adalah Penghuni Neraka Jahanam Nah ini Sudah jelas Itu artinya Kemusyrikannya Dak Tuntas Belum Tobat Sampai Mati Dalam Keadaan Musyrik Kafirnya Dak Tobat Sampai Mati Dalam Keadaan Kafir Gak Kenaik Didungan No Gak Patut Didoakan Nah dulu Ada peristiwa Siapa Nabi Ibrahim Kok pernah Mendoakan Bapaknya Di ayat 114 Itu disebutkan Begini Kemen terjemahkan Dan permintaan Ampun Dari Ibrahim Kepada Allah Untuk Bapaknya Nah gitu Ibrahim Bian Tahu Minta Ampun Pada Bapaknya Bapaknya Ketika Tumusrik Bapak ini Enggawin Tuhan Bapak Ibrahim Enggawin Tuhan Luar biasa Terus Tidak lain Hanyalah Karena Suatu Janji Yang Telah Diikrarkannya Kepada Bapaknya Janji Ini Karena Ibrahim Menunaikan Janjinya Jadi Bapaknya Masih Kafir Masih Musrik Itu Didungan Tapi Masih Hidup Kalau Melihat Ayat ini Mendoakan Orang Musrik Mendoakan Orang Kafir Di Masa Hidupnya Belum Mati Boleh Gak Apa Ayat ini Seperti Nabi Allah Ibrahim Menunaikan Janji Berdoakan Kepada Bapaknya Nah Bapaknya Bapaknya